ini adalah file skripsi ya teman-teman sebelum kita memulai menulis karya tulis ilmiah kita teman-teman baik itu proposal skripsi tesis dan disertasi kita harus mengatur terlebih dahulu kertasnya jadi saya disini menerapkan kertas yang empat ya sebelah sini ada 4 cm bagian atas 4 cm dan sebelah kanannya ini 3 cm bagian bottom bagian bawah ini ada 3 cm oke nah caranya teman-teman seperti begini kita masuk ke bagian menu layout pada minibar kita klik yang bagian ini lalu kita pastikan kertasnya A4 ya lalu marginnya kita pastikan ini 4 ini topnya 4 lapnya 4 bottomnya 3 dan raihnya itu 3 cm nah ini pastikan ini dalam berada dalam posisi cm ya teman-teman ini hal pertama yang perlu kita lakukan nah ketika kita sudah membuatnya seperti begini teman-teman jadi ini sudah terbentuk menjadi formasi 4433 ya ini sudah benar nah oke teman-teman langkah kedua yang perlu kita ingat juga sebelum mengeprint pastikan printer Anda bekerja dengan baik ya jadi eh masalah printer terkadang kalau kita mengeprint tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya di sini sudah benar lalu ketika kita mengeprint tetap aja ada yang lari sebahagian ya teman-teman jadi ada dua yang perlu kita ingat ini pastikan pengaturan awal yang seperti begini dari formasi 4433 dan lihat kondisi printer Anda ya pastikan printer Anda bekerja dengan baik ya tidak rusak ya atau mungkin karetnya sudah ada yang longgar jadi kita harus betul-betul memastikan kedua hal ini teman-teman jadi ketika nanti doping memeriksa ketika sudah di print kalaupun itu diukur pakai roll pakai penggaris ya jadi ini sudah benar dia teman-temannya jadi kira-kira seperti beginilah tata cara pengaturan ukuran margin pada penulisan karya tulis ilmiah teman-temannya baik itu proposal skripsi tesis dan disertasi Oke teman-teman sampai disini dulu tutorial kita kali ini semoga dapat bermanfaat bagi semuanya Terima kasih